58 pengedar narkoba dan obat keras berbahaya dibekuk oleh Sat Narkoba Polres Jember Jawa Timur. Dalam aksinya, para pengedar membungkus barang haram dalam aluminium foil agar terlihat seperti permen. 58 pengedar narkoba dan okor bayah ini ditangkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, yakni Januari dan Februari. Salah satu yang ditangkap adalah Taufik, warga Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Tersangka yang berprofesi sebagai pengemudi truk ekspedisi ini ditangkap usai bertransaksi sabu dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dalam penangkapan itu, polisi harus mengeluarkan tembakan peringatan karena tersangka hendak melarikan diri. Barang bukti yang disita dari seluruh tersangka mencapai 42 gram sabu, 69 ribu butir okor bayah, 1 unit truk ekspedisi, belasan telpon genggam, dan uang 2 juta hasil transaksi. Ungkap sebanyak 15 kasus untuk barang bukti, barang bukti, narkotika, jenis sabu. Ini 15 kasus, terdiri dari 17 orang tersangka. Kasus Bupat Keras Berbahaya, Undang-Undang 36 tahun 2009, kita berhasil mengungkap 37 kasus dengan 41 orang tersangka. 58 tersangka kini ditahan di Polres Jember untuk menunggu proses peradilan. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika serta okor bayah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.